In ureidu illa al-islaah maastata't wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib Apa pendapat ustad terkait orang yang merasa alergi terhadap penisbatan kepada manhad salaf? Katanya manhad salaf istilah yang baru muncul Enggak itu dia enggak kenal saja Dan banyak orang-orang yang seperti itu Orang Indonesia bilang kan tidak kenal maka tidak sayang Itu istilah penggunaan kadang berjalan di tengah para ulama dikenal Tapi di kalangan orang-orang umum mungkin dia tidak dikenal Kalau istilah salaf itu ada di buku-buku biografi rawi dari masa dahulu Sampai ada buku tentang nisbat-nisbat Rawi-rawi yang bernisbat kepada jalanak salaf disebut salafi Disebut itu nisbat kepada orang yang mengikuti jalannya nabi dan para sahabat Itu as-salaf Nabi menyebut dirinya salaf Kata nabi s.a.w. dalam hadith riwayat buhari dan muslim Kepada putrinya Fatima Fattakillahu wa s.diri fa'innahu ni'ma salaf ana laki Bertakwa langkau dan bersabar wahai Fatima Karena ajalku sudah dekat Sungguhnya sebaik-baik salaf bagi kamu adalah saya Salaf itu artinya pendahulu Pendahulu yang baik yang menjadi panutan Dan nabi itu pendahulu yang baik menjadi panutan untuk semuanya Dan mengikuti jalan as-salaf itu Kewajiban menurut kesepakatan ulama Kata ibn Qudama dalam Dammu ta'wil Wa qadataba tawujubu tiba'i salaf Bil kitabi wa sunnati wal ijma' Telah tegas Kewajiban mengikuti jalan as-salaf Berdasarkan dalil dari Al-Quran Sunnah nabi dan kesepakatan para ulama Itu kesepakatan Tidak ada silam pendapat Jadi kalau ada yang mengingkari Atau tidak tahu Kadang sebagian dari saudara-saudara kita Memang perlu diberi pengertian yang baik Dan juga saya Anjurkan kepada teman-teman yang sudah mulai belajar Tidak menggunakan istilah-istilah yang tidak dipahami oleh orang Pakailah kalimat-kalimat yang baik Kalimat-kalimat yang mudah dipahami Tidak mesti seorang itu pakai kata salaf-salafin Tidak mesti dia pakai Tapi yang paling penting itu Dia beramal dengan jalannya Rasulullah dan para sahabat Maka dia dihitung salaf Walaupun dia tidak Diakui oleh orang Atau tidak disebut dengan itu Tapi hakikatnya sudah menuju ke sana Dan itu yang diinginkan Seorang kalau dia sudah beramal dengan Islam yang baik dan benar Dan melaksanakan Menerima apa yang disepakati oleh para ulama Maka dia berada di atas jualan sunnah Menurut kesepakatan ulama Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya Terima kasih telah menonton!